Intro Wow, sangat mengejutkan Lagi-lagi Indonesia gemparkan Asia Tenggara Kini tak cuma Malaysia Vietnam dan Thailand pun ikut tergilas oleh Indonesia Berikut ini adalah kabar baik Timnas Indonesia Jelang hadapi Australia dalam laga kedua Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Di round ketiga Namun sebelum lanjut alangkah baiknya Kalian subscribe, like, komen Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan update berita menarik Dari Timnas Indonesia tentunya Kalau sudah mari kita lanjut Sekuat pasukan Timnas Indonesia Timnas Indonesia akan kembali lagi melakukan uji tanding kali ini Menghadapi Timnas Australia Ya, Timnas Indonesia akan berjuang untuk meraih kemenangan Menghadapi Timnas Australia dalam laga kedua Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di putaran ketiga kali ini Timnas Indonesia akan berlaku sebagai tuan rumah Untuk menjamu tim yang berjuluk The Soxeros tersebut Timnas Indonesia sendiri di laga perdananya Berhasil mendapatkan satu poin Dari pertandingan menghadapi Arab Saudi beberapa waktu lalu Timnas Indonesia sendiri yang bertandang ke stadion Arab Saudi itu Mampu menahan imbang sekuat Arab Saudi dengan skor satu sama Dalam pertandingan tersebut Timnas Indonesia sejatinya lebih unggul terlebih dahulu Melalui tendangan dari Ragnar Olat Mangon Yang menyentuh kaki Sandiwos hingga membelokan bola Dan berbuah gol untuk Timnas Indonesia Namun sayangnya Timnas Indonesia harus rela Disamakan kedudukan di injuritai babak pertama Itu pun lewat gol bunuh diri dari salah seorang pemain dari Timnas Indonesia Arab Saudi sebenarnya mendapatkan peluang emas lewat titik penalti Namun kecemerlangan dan penampilan apik Martin Paes Di laga debut bersama Timnas Indonesia Membuat Arab Saudi gigit jari Dan tak bisa menaklukkan Timnas Indonesia Yang notabene mereka di atas angin Untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia Namun Timnas Indonesia yang saat ini bukanlah Timnas Indonesia yang sebelumnya Begitulah kata pelatih Timnas Indonesia Sintayong usai pertandingan Ya memang terlihat jelas Timnas Indonesia saat ini berisikan materi pemain yang lebih baik Ketimbang Timnas Indonesia sebelumnya Sehingga Timnas Indonesia mampu menampilkan permainan apik di laga menghadapi Arab Saudi Dan kini Timnas Indonesia akan kembali lagi menghadapi tantangan Yaitu menghadapi tim kuat lainnya di grup yaitu Australia Diketahui Australia merupakan salah satu langganan piala dunia Bahkan jarang sekali Australia tak terlibat di piala dunia dari tahun ke tahun Namun menariknya dalam laga perdana Australia harus menelan kekalahan yaitu dari Bahrain Di laga perdana mereka Sehingga mereka harus menampilkan permainan yang terbaiknya di laga kedua saat ini Tentu saja menghadapi Indonesia mereka tak menganggap remeh lawan Dan tak menganggap hal itu sebagai hal yang mudah Pasalnya Indonesia sudah mampu menahan Arab Saudi Yang notabene merupakan salah satu tim terkuat di Asia saat ini Dan berikut ini adalah beberapa kabar baik Timnas Indonesia Yang tentunya menggemparkan Asia dan juga membuat lawan sedikit ketar ketir Dan berikut adalah kabar baiknya Kabar baik yang pertama yaitu ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat saat mampu menahan imbang Arab Saudi Diketahui Timnas Indonesia sebelumnya berada di posisi peringkat 134 ranking FIFA Namun setelah menghadapi Arab Saudi Timnas Indonesia berhasil menahan imbang dan mendapatkan 6,88 poin Hal itu pun membuat peringkat Timnas Indonesia naik ke peringkat 131 ranking FIFA saat ini Tentu saja hal ini menjadi pencapaian tersendiri bagi sekuat merah putih Di bawah besutan Sintayong dan di bawah komando PSSI yang diketuai oleh Bapak Erick Thohir Kabar baik yang kedua yaitu bergabungnya pemain keturunan Indonesia lainnya yang selama ini dinantikan Yaitu Mace Hilgers dan juga Eliano Reinders Diketahui Mace Hilgers sendiri baru saja menjalani proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia Bahkan sang pemain sudah ikut PC atau latihan bersama Timnas Indonesia jelang laga menghadapi Timnas Australia Tentu tambahan amunisi ini menjadi sangat krusial bagi Timnas Indonesia yang akan menjalani laga-laga penting Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Mudah-mudahan saja kehadiran kedua pemain ini mampu menambah dan juga membuat Timnas Indonesia semakin kokoh ke depannya Kabar baik yang ketiga yaitu Indonesia diuntungkan saat menghadapi Timnas Australia Diuntungkannya Indonesia dalam laga menghadapi Australia bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia Pasalnya sekuat Garuda kini bermain di depan ribuan atau puluhan juta mata yang berada di Indonesia Tentu saja hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi sekuat Garuda Sebagai pemain ke-12 tentunya supporter Timnas Indonesia sangat diharapkan untuk memadati Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Demi mendukung dan juga meningkatkan performa Timnas Indonesia saat menghadapi Australia Hal itu pun dibenarkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang menginginkan Bahwa saja seluruh supporter Timnas Indonesia akan hadir ke stadion untuk menjatuhkan mental para pemain Timnas Australia Kabar baik yang selanjutnya yaitu secara tak terduga nilai pasar Mesh Hilgers melebihi 3 negara di ASEAN Yaitu Malaysia, Thailand dan juga Vietnam Hal itu pun membuat media asal negara tetangga tersebut pun merasa gusar dan sangat iri kepada Timnas Indonesia Karena memiliki salah seorang pemain yang memiliki nilai pasar yang cukup luar biasa bahkan mengalahkan sekuat dari Timnas mereka sendiri Oleh seorang pemain yang baru dinaturalisasi atau bergabung bersama Timnas Indonesia yaitu Mesh Hilgers Diketahui Mesh Hilgers sendiri memiliki nilai pasar yaitu kurang lebih di angka 120 miliar untuk nilai pasar Mesh Hilgers saat ini Tentu saja hal itu pun di atas nilai pasar dari Timnas Vietnam, Timnas Thailand bahkan juga Timnas Malaysia Kabar baik yang selanjutnya yaitu Timnas Indonesia kini dalam kondisi yang sangat baik untuk menghadapi laga kedua Hal itu dilontarkan oleh manajer Timnas Indonesia atau asisten pelatih Nova Arianto Ia mengatakan sekuat Timnas Indonesia tak ada kekurangan apapun saat menghadapi Australia nanti Ia mengatakan hal itu saat Timnas Indonesia melakukan divisi di Jakarta setelah setibanya dari Arab Saudi Untuk para pemain semua dalam kondisi fit dan semua siap tempur Kita akan hadapi Australia dan kita dengan kekuatan penuh Kata Nova Arianto saat ditanya oleh media Itulah tadi beberapa kabar baik dari Timnas Indonesia yang tentunya akan membuat negara-negara di ASEAN IRI Dan juga Australia sedikit ketar-ketir Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!